Terima kasih telah menonton! Bos Ter Bos Ter Dimana ada vaksin Bos Ter Ada di kantor-kantor polisi biasa Ada klinik-klinik Belum juga di Bos Ter Eh, kau mau makan gak? Sepenjang saya rasa Eh, pesan dulu ya Mas Mas Mas, saya tau tempe satu mas Tau tempe Nasinya sedikit Cepet Iya, sama aja Dua Kenyang saya leh Kau harus makan Eh, sudah mau puas ya nih Kasih puas, ini yang makan siang Oh, minggu depan puas saya Oh iya Nasi bebet dua ya Nasi bebetnya tidak ada Oh kosong? Iya Nasi tau ya Tidak Oh, jadi minggu depan ini sudah mulai puasa Iya, sudah puasa Jadi, kalau saya mau makan di depan lu ini tidak apa? Di depan saya makan, saya tidak hanya makan Iya, kita itu kalau makin banyak perubahan, ujian Makin banyak pengalaman dapat itu Gitu Tidak apa masalah saya? Tapi tidak lah Kita kan sebagai umat beragama yang baik Kita yang non muslim ini wajib menghargai imbada sebaru-sebaru Oh, saya like memang kemiu Mungkin nanti kalau saya mau makan, ya sembuh-sembuhnya lah Bungkus Indra, jadi nanti polaksanaan taruhnya bagaimana? Ini kan masih pandang Aduh, satu saya belum tahu juga info terbarunya itu Itu Tapi bagusnya teruntanya sama emang pelangsung Oh iya Makan dulu Oh iya Kesar dulu Kesar dulu Kesar dulu Jadi, kita habis tuh Ya, itu lah Kalau pintanya itu Pak Imam Ya, bagus Saya juga ini Mari kita Oh, oke Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mari duduk deh Duduk Duduk, ya silahkan Ini lho, mau tanya Ini kan sudah Tidak lama lagi Tidak kuasa Iya Jadi mau tanya Bagaimana panduan ibadah itu Apalagi kan sekarang masih Masa-masa varian baru Omikron kuasa Iman pencerahan itu Alhamdulillah Adik-adik Adik-adik masih Tidak ada perhatian terhadap agama Agama ini adalah kebutuhan kita semua Mari dari muda ini Bagus Mempelajari agama Berkaitan dengan Masalah Pelaksanaan ibadah Ramadan Ibadah kuasa Tidak Memang kita masih Dalam suasana Pandemi Jadi Yang perlu kita perhatikan Dalam hal Pelaksanaan ibadah kuasa Khususnya Yang menghadirkan Banyak orang Terutama sekolah tarwi Dan lain sebagainya Ada aturan Anjuran dari pemerintah Yang perlu kita Laksanakan Malah hal ini adalah Untuk Kesehatan kita Keluarga Dan masyarakat Yang pertama Kita marhaban ya Ramadan Kita sambut Datangnya bulan kuasa ini Dengan penuh rasa cinta-cinta Dengan meningkatkan Ibadah-ibadah sunnah Diantaranya Sholat tarwi Nadarus Quran Dan bersudakoh Khusus berkaitan dengan Masalah sholat tarwi Kita Alhamdulillah tahun ini Bisa melaksanakan Sholat tarwi Di masjid Secara berjamaah Tetapi Tetap dengan Melaksanakan Protokol kesehatan Terutama Menggunakan masker Saat Melaksanakan sholat tarwi Yang kedua Jaga jarak Karena Kita Tetap berusaha Terus Memutus Daripada penyebaran Covid-19 ini Kemudian Pada saat Berbuka puasa Ya Berbuka puasa Bersama Usahakan Jumlahnya Jangan terlalu banyak Nah Kemudian Pada saat Berbuka puasa lagi Kita Akan membuka masker Nah Jangan Usahakan Jangan banyak Berbicara Nah Selain Menjaga Penyebaran Covid-19 Dan juga Saat Berbuka puasa Tidak boleh Banyak berbicara Sekarang Kemudian Dengan cara demikian Insya Allah Kita Akan Meraih Padilah Daripada puasa ini Dan kita Kembali kepada Fitrahnya Masing-masing Terima kasih Gila Maksud Terima kasih Silahkan Terima kasih Tak Eu Diku Terima Kasih